Jika Anda baru melihat channel ini, maka langkah subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan info yang terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas tentunya Awali aktivitas Anda dengan doa Di channel ini, ya Jumat Sudahilman Saya ingin memberi Apa namanya Ya, memberi informasi lah Tidak usah mulut-mulut Memberi informasi Mengenai tentang Bagaimana cara mendapatkan rezeki Dan keberkahan dari pekerjaan Anda Itu bagaimana Dan mendapatkan rezeki Dari manapun Itu bagaimana Simak tayangan video ini sampai selesai Jangan sampai, skip dahulu Jika Anda baru melihat tayangan video ini Silahkan subscribe dahulu Dan share Ya, tentunya share dan komen Ya, kepada Teman-teman atau saudara dan Kerapet Anda Nah, ini adalah cara kuno Yang seringkali dilakukan Para Ulama dahulu Para seseboh dahulu Yang mana Cara tersebut Memang Insyaallah Kun Fayakun Adanya Kenapa saya bilang Seperti itu Karena memang saya melakukannya Dan syukur Alhamdulillah Selama beberapa Tahun Saya lakukan tersebut Alhamdulillah Hasil Dan barokah Nah Namun cara ini Terkadang Jika dilihat Kepada orang lain Itu Menganggap Yang melakukan tersebut Gila Ataupun Eden Seperti itu Namun jangan khawatir Tidak usah pedulikan orang lain Lakukanlah Begitu Apalagi Apa namanya Jika Anda melakukan Dengan ikhlas Dan tegun Maka insyaallah Akan selalu tericep Akan cepat tericep Jadi begini caranya Namun konyol Jika kita melakukannya Memang hal konyol Tapi itu memang betul Adanya Memang betul Nah Jika Anda mau melakukan Apapun Yang Mendasari usaha Anda Maka Tepuklah Dan doakanlah Apa yang Anda lakukan Dan apa yang Anda jual Contohnya Jika mau Pergi beraktifitas Mencari nafkah Untuk keluarga Alat Anda Alat Anda apa Sepeda motor Contohnya Tepuk Sepeda motor Anda Bismillahirrahmanirrahim Niat Iksun Mujalai rezeki Karamah Alamah Ta'ala Tepuk Sebagian kelompok Kelompok Tepuk Bismillahirrahmanirrahim Laris 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 Karamah Bismillahirrahmanirrahim Laris 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 Karamah Seperti itu Lakukan Kalau Seumpamanya Anda mau Mendatangi Atau Menjumpai Klien Yang sifatnya Relasi kerja Lakukan Bismillahirrahmanirrahim Melihat Insum Hajat Danah Langkah Yang mau Saya jelankan Ini Bagi Bagi Hasil Karamah Allah Lakukan Seperti itu Begitu Itu Adalah Langkah Ataupun Ilmu Yang Memang Sangat Luar Biasa Sekali Walaupun Ilmu Jawa Bunuh Namun Sangat Luar Biasa Sekali Jika Anda Tidak Percaya Lakukan Lakukan Jika Anda Tidak Percaya Lakukan Apalagi Diselingi Atau Diimbangi Dengan Tasbih Asma Usna Dengan Anda Berwiritan Maka Ucapan Atau Niatan Anda Untuk Melakukan Hajat Melancarkan Rezeki Anda Melancarkan Usaha Anda Insya Allah Akan Dicep Bahwa Allah Aku Yakin Sesungguhnya Manusia Tergantung Daripada Niat Jika Niat kita Baik Maka Kita Menjadikan Baik Seperti itu Contoh Kecil Ya Jika Kita Ingin Yonjewo Maaf Kencing Ya Ingin Pipis Maka Niat kita Memang Ingin Pipis Jika Kita Tidak Menyat Pipis Maka Tidak Akan Keluar Itu Contoh Kecil Contoh Lagi Jika Kita Lapar Berarti Niat Kita Untuk Makan Maka Daerah Itu Kita Laksanakan Lah Makan Dan Hasilnya Adalah Kenyak Ada Contoh Kecil Awalilah Dengan Niat Kebaikan Dan Keterusan Hati Anda Insya Allah Rezeki Dan Keberkahan Akan Mendekati Anda Ucap Selalu Ucapan Yang Baik Agar Menjadikan Berkah Barokah Dunia Dan Akhirat Insya Allah Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Salam Dari Saya Setelah Hilman Semoga Selalu Ikuti Tayangan Tayangan Saya Berikutnya Jika Ada Salah Salah Kata Saya Mohon Sebesar Mungkin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai